Oke Saya nggak tahu Saya telpon kamu, kira-kira kamu tahu nggak apa yang terjadi sayang? Nggak tahu mis Kaget Wah gajimu perbulannya Berapa lebih dari standar ya? Gajinya lebih 7 ribu kadang-kadang mis Kadang 7 ribu lima ratus ya Saya ngeliat itu gajinya Kadang 7 ribu lima ratus, kadang 6 ribu Senang nggak? Gajikannya baik Baik banget Tapi takde lo rekodmu kok yang kurang baik Kamu gimana mis? Kamu 3 bulan setelah masuk dari situ kan Kamu dari masuk majikan sampai sekarang nggak pernah cari saya ya? Kenapa mis? Nggak, aku nanya kenapa nggak pernah cari saya Gaji gede lupa sama saya ya? Kan nggak punya utang mis Nggak tahu lagi Oh jadi kalau punya utang baru nyari saya Kalau nggak punya utang nggak nyari saya gitu Nggak tahu Nggak Nggak Kenapa kamu di interminit baru cari misi uni ya? Takkep lah kamu Oh jangan 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 di interminit Jangan di interminit lah Lah iya kenapa nggak ingat saya? Ya sederiannya belikan kopi kek Atau kerupuk kek Nggak tahu tempatnya mis Alasan 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 demi apa coba di internet sih semuanya ada Oke Jauh lagi Nggak tahu tempatnya di mana Oh kamu tahu jauh tempatnya di mana? Nggak Di mana Taunya cuman Taunya cuman Koko Thomas dulu yang di Bandung Kosebe Udah Sekarang kan Koko Thomasnya nggak ada Nah pertanyaan saya Kamu rumahnya di mana sih? Majikan Di Yunlong Di Yunlong Di Yunlong Jauh misalnya Kan kalau memang ada niat kan deket Nggak tahu Ntar cari Insya Allah Benar Ntar cari Cuman Libur ke Tunmun Yunlong Tunmun Yunlong Nggak pernah ke Mongko Kemana Baik banget nggak sih macik kamu? Kalau cari makanan Baik banget nggak sih macik kamu itu? Baik Bangun jam berapa? Baik semuanya dikasihin Bangun jam 7.30 Jam setengah 8 Setengah 8 kamu bangun Tujuh jam berapa? Sering Sering lupa mis Sering lupa Sering ini Tapi Dada cuman Itu cuman nggak ini sih Dadanya ada disini Dada kamu ngomong apa itu? Aku kan sering lupa Terus Sering lupa Sering kesiangan Tapi dadanya Cuman ini Udah nggak Sebentar 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 Kamu bilang Sering lupa Sering kesiangan Artinya macik kamu bangun Kamu belum bangun? Nggak Kadang-kadang Kesiangan jam berapa? Jam 8 Eh Jam 7 lebih gitu 4-4 Kadang-kadang Jam Jam 7.30 Kadang-kadang jam 8 Kadang-kadang kan Singsang Jam Jam 7.20 Singsang udah bangun Kadang-kadang aku belum bangun Sebentar Macik kamu bangun Kamu belum bangun? Iya Oh bagus Cuman Cuman 10 menit aja Kayak gitu Bagus Ini Ini bagus banget Jadi Ini Ini orang hebat Orang Indonesia Macikannya Indonesia Macikannya sudah bangun Pembantunya baru bangun Gitu Oh bagus itu Bagus 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 Itu bagus itu Kayak gitu Iya bagus menurut saya Dimana macik kan sudah bangun Sudah di kamar mandi Kamunya Pembantunya masih baru Singsang Nah kayak gitu Jadi kamu bangun Singsang Leheisan Kayak gitu Nggak Cuman Cuman kesiangan Ya baru-baru masuk ke kamar mandi aja Wow Jadi Karena macikannya baik Kamu seperti itu Sayang Enggak sih Mis Terus Tata-tanya ini Sekarang aku denger dari kamu sendiri Pak ngobrol sama macik kamu Di speaker bareng-bareng Speaker Aku ingin ngomong sama macik kamu Sebeker Oke 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 Halo mis Sebentar saya nanya Sebentar saya nanya Di speaker ya Tolong di speaker nih Di speaker Oke di speaker Oke Jadi Ini 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 pembantumu Singsangnya sudah bangun Pembantunya belum bangun ya Iya Seri sekali mis Itu kayak gitu Gaji Yusingsang yang bangunin Iya Yusingsang yang bangunin CT Wow Ini bagus ini Oh ya Wah bagus 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 Tak ngomong sama mbaknya Tak ngomong sama mbaknya Halo mis Oke Satu Saya tidak minta kamu Terima kasih sama saya Saya juga tidak minta Kopi dari kamu Saya tidak minta kopi dari kamu Saya cuma basi-basi aja Cuma saya malu nih Sebagai orang Indonesia Masa iya Macikannya baik Saya tadi Sorry ya Saya berpendapat bahwa majikamu jahat loh Karena itu kamu tidak mencari saya Iya Karena Karena anak-anak itu biasanya Kalau majikannya baik Telepon saya Saya tidak minta kopi Tapi mereka datang bawa kopi Jangan bilang kamu tidak tahu tempatnya Mereka akan bilang Oh Mijuni terima kasih ya Majik aku itu orang Indonesia Tapi baik banget Gitu biasanya Dan saya tadi berpikir bahwa Majikamu itu jahat loh Ya Biasalah Majikan Indonesia itu Cerewel Cerewel lah Tapi tadi aku negur majikamu loh Tahu enggak Aku bilang sama majikamu Kalau majikamu melakukan kesalahan Karena kamu tidak boleh kerja Selain alamat Yang ada di kontrak kerjamu Bener enggak kamu kerja Di tempat lain Ditulun Itu enggak boleh Itu salah Enggak boleh Dengar saya ngomong Enggak boleh Tapi kalau kamu setuju Majikamu mengizinkan Dua-duanya setuju Yang penting saya sebagai agent Mengatakan itu tidak boleh Kalau kalian melanggar itu urusan kalian Kalau kalian ditangkap polisi Itu urusan kalian Tapi saya mengingatkan tidak boleh Ini yang pertama Dan yang kedua mbak Saya orang Indonesia Saya merasa malu Dengan apa yang Semen katakan Semen dengan pedenya Mengatakan bahwa Singsang yang bangunin Semen Hati-hati loh Orang baik itu Kalau sudah disakiti Dia itu tidak ada ampun Iya Jangan dikira saya enggak tahu loh Uang belanja majikan kamu pakai Iya Miss Bener enggak kamu pernah pakai Uang majikan untuk Kirim duit ke Indonesia Dulu Miss Saya jawab pertanyaan saya Pernah enggak Pernah Dulu Miss Itu namanya Ngelamah enggak punya aturan Ngawur kamu itu Mentang-mentang majikan baik Kamu ngawur Itu namanya enggak punya aturan Itu ugal-ugalan Saya paling benci Orang baik disakiti Karena saya tidak ingin Setelah kamu keluar dari situ Maji kamu berubah jadi jahat Iya Miss Wah ugal-ugalan loh kamu mbak Kayak gitu Tadi saya sangat simpati Sangat senang sekali Tapi kalau kamu sudah berani Memakai uang majikan Kamu bisa masuk penjara loh mbak Saya enggak Saya enggak bercanda loh Mbak Sofi Mbak Sofi yang tinggal sama saya Dia itu ngambil uang telengan Buat belanja loh Bukan ngambil buat dia sendiri loh Ini kamu nyata-nyata Pakai uang majikan Dikirim ke Indonesia Itu kamu misi penjara loh sayang Enggak bercanda loh sayang Saya malu loh Karena saya yang ngenalin kamu Kemajikan ini loh Iya Miss Maaf Miss Sekarang kalau kamu Enggak sanggup kerjaan di situ Tak omongi majikanmu Tak aku anak pembantu api Tak om gantin ini misan Anggepen misi ini jahat Kalau kamu enggak suka Sama majikan ini Banyak orang-orang yang akan Gantiin kamu Enggak boleh loh mbak Itu standar dengan mencuri loh Iya Miss Dan jangan lupa Majikanmu kenal saya Kalau ada apa-apa Harusnya majikanmu Majikanmu mana tak ngomongin Kenapa baru sekarang telepon saya Tak marahin Oh maaf Miss Iya Jadi ini kamu itu Melunjak sayang Melunjak Di KIA Tingro Halo Halo Hai Intinya gak boleh kerja Dua rumah ya Kalau yang lainnya Saya bisa bantu kamu laporin Kayak dia kirim uang Ke Indonesia Tanpa pamitan Itu sudah salah Oke ya Jangan diulangi lagi ya Yang lainnya Jangan diulangi lagi ya Walaupun majikan Saya akan tegur majikan Kalau cecenya salah Saya akan tegur cecenya Halo 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 Saya ingatkan loh mbak Gak ada majikan Yang mau Memakan Seperti itu Kamu penjara loh Ancaman Jangan macem-macem Kamu gak percaya Anak yang sudah kerja Di rumah majikan lain Satu tahun aja Bisa masuk Tiga bulan loh Di penjara Iya Miss Maaf Miss Itu orang majikan Itu orang kaya Dari Indonesia asli loh Loh Yodih Hormati Jangan Loh Nginjak Ngingin Ngingin Rek Rek Maham gak Maksud saya Saya jenengnya Wom gak Dia unggah-unggah Miss Yuni Iya Dia kan dulu Interview kan Sama aku ya Dulu dia Pernah kerja Di Hongkong Delapan tahun ya Tapi Ini Dia cuti baju aja Gak ngerti loh Oh Kalau itu Cuti sepatu aja Pakai mesin cuci loh Nah Sepatu dimasukin Mesin cuci Iya Ini Kemarin ya Baju aku putih ya Sama kaos kaki Sama Sama Moken Semua jadiin satu Aduh Aku mampus ya Aduh Dan Dia tau Baju aku itu Harganya berapa Dia tau loh Dan Aku Tas aku itu Ditaruh Di Apa ini Di Dilantai Di ini Aku suruh dia Ngambilin tas aku ya Ini Tas aku cuma Ditaruh aja Di lantai Udah Gitu Kalau Apa Dan untuk Apa Kayak Untuk Bersihin kamar mandi Begitu Gak tau itu Berapa lama Dia gak bersihin kamar mandi Dia pikir aku gak tau Aku malu deh Aku malu ngomong sama kamu Ngomong sama mbaknya aja Malu aku Halo mis Mbak kok malu Saya ngomong sama maci kamu mbak Iya mbak mis Enggak ini Ugal-ugalan loh Ngisi-ngisi ini loh Ayo Ayo Anaknya Tak tegur Maksud Anakku sendiri Gak tak tegur mbak Aduh malu aku Tuhan Beyo Raiku dibeset Kamu baju putih Ditampur sama Kaos kaki Sepatu Aduh Lengka-lingka Bukan gak ada sopannya Gitu loh Gak ada sopannya Loh bukan Sopan gak Seandainya kamu adalah Majikan Saya bajunya majikan Harganya berapa 4.000 Harga baju majikan 4.000 Loh Wah Benan loh Enggoyo Jok ngisini-ngisini Aku loh kamu Aku Aku Mbedino live Aku mbedino cerita Dewang kayak gini Raiku dibeset loh Bener gak sih Saya nganya sama kamu Kamu dapat Majikan lain Kamu masuk penjara Loh Iya Miss Maaf Saya gak peduli Saya selalu live Setiap hari Menceritakan Kejelekan majikan Lah ini kok Saya yang kena ini Hah Hah Gimana Ini saya yang kena loh Sekarang saya malu loh Baju majikan 4.000 Dicampur-campur Kayak gitu Dicampur sama muka Sama itu Miss Sama Kirain putih semua Ya Tuhan Ampun ya aku Berkati aku Tuhan Baju harga 4.000 Ya Itu majikanmu loh Gak komplain Mbak Lekka hari ini Aku telpon diam Mbak Wih ngawur kamu itu Mbak Ngelunjak kamu itu Pembantu yang ngelunjak Kamu itu Wah ini Kipi Rek Aku lah Yoisin Dekonco-konco Wong Indonesia Seng majikan-majikan Itu Hah Yakin saya malu Saya merasa Sangat-sangat malu Dek mana Muka saya Saya selalu katakan Orang Indonesia itu rajin Orang Indonesia itu sopan Ayo Dek mana Muka saya sekarang Dok Walaupun kamu Bukan anak saya Koko Thomas Kejennya Sudah beda Kamu terima kasih Yang gak ada sama saya Saya gak mempermasalahkan Tapi Kayak gini Sayang Iya Mish Kok onok Wong kayak anakmu Kok onok Bah malu Aku Ndok Bagaimana ini Saya Saya bagaimana Ngomong sama orang Lunjak kamu Mbak Bener Nunjak Ugal-ugalan Saya tiap hari Ngajarin anaknya Orang Jangan ini Jangan itu Yang sopan sama majikan Lah ini anak saya sendiri Majikan saya sendiri Rai Kayak dibeset Saya Majikamu gak ngomong Kuekong ngejoli Kelambi Lundok Majikamu gak nesun Dek aku Lundok Iya Mish Masalah Gepi 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 Malu-maluin CC Indonesia Aku Mbak Mbak Ini Sampai Majikamu curhat Dek TV BIN Dek TV E TV C Kui BIE Sama-sama Orang Indonesia Menindas Yorano Aku tadi Loh berperasa Enggak buruk Majikamu jahat Majikamu Yang ngerewel Saya tuh Pikirannya Jelek loh Sama majikamu Oh biasa Majikan Indonesia Ini rewel Biasa Majikan Indonesia Ini jahat Karena saya sendiri Yang Indonesia Ya jahat Tapi Kayak gini Kamu malu Malu gak Kamu dengernya Malu gak Sayang Malu Kan Galimu berarti Meremehkan Majikamu Majikan Wistangi Meremehkan Meremehkan Kamar mandi Meremehkan Yakin Jika kamu Memperlakukan Majikamu Tidak baik Kamu Semenah Menat Terhadap Majikan Uang Yang kamu Kirimkan Tidak Akan Bermanfaat Buat Pelarganu Karena Kamu Menyakiti Orang Lain Dengan Mengambil Uangnya Dengan Makan Gaji Majikan Larang Mbak Regan Orang Diserampang Melester Itu Majikan Bukan Temenmu Yang Adap Masuk Wang Indonesia Rambi Aturan Jelas Untung Majikamu Wang Indonesia Majikamu Wang Hongkong Jeleput Kamu Masa Kamu Gak Bisa Cuci Baju Mbak 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 Hi Iya Mis Masa Gak 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 Tau Itu Aturan Itu Majikan Itu Baik Harus Dihormati Harus Disegani Masa Kita Sebagai Pembantu Gak Bisa Ngormatin Orang Nyepelein Banget Umur Berapa Sama Mbak 38 Masa Umur 38 Gak Tau Sopan Santun Kamu Sudah Dengan Beraninya Ngambil Uang Majikan Dikirim Ke Indonesia Lepas Lepas Gagas Gigi Kelampi Dik Regone Petang Tikat Karo Karo Anduk Kan Yuga Rame Tore Lepas Bener Gak Dipecat Untung Sama Mbak Jangan Dikira Majikan Diam Gak Mencat Kamu Iya Mbak Malu Malu Kamu Tama Sama Majikan Kalau Kamu Gak Berubah Biarkan Kamu Pergi Sama Semua Orang Dengar Wong Indonesia Ternyata Kerjondek Wong Indonesia Bukan Majik Yang Mengani Aya Ini Malah Pembantune Mengani Majikan Isin Aku Mbak Ngerti Nggak Iya Mis Ini Namanya Majikan Diani Pembantu Gaji 7000 7500 6500 Tapi Baju 4000 Digiling Karo Anduk Karo Kaos Kaki Maaf Mis Bukan Bukan Minta maaf Sama Saya Saya Malu Mbak Minta maaf Sama Orang Indonesia Ngisi 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 Masalah Setelah Telepon Sama Saya Lakukan Yang Terbaik Jika Kamu Tidak Berubah Pergi Dari Situ Majik Kamu Tidak Kire Kire Amat Mecat Kamu Ganti Limau Ngerti Nggak Parah Sama Niki Jangan Sayang Harusnya Majikan Si Jahat Kalau pembantu Kalau pembantu Jahat Majikan Ini Pihet Kontek Tase Majikan Di serempang Di serempang Di Lantai Bukannya Dadai Ini Dadai Tanya Dadai Dadai Maaf ya Dadai Ngerti Iya Hormat Hormat Kocomu Majikan Kwi Kok Gak Sopan Sopan Gila Nire Kamu Sama Majikan Nggak Ada Sopan Jangan Harap Suatu Saat Kamu Di Hormati Orang Karma Yanti Karma Yanto Ada Ngerti Iya Ngerti Gak Sopan Hati Hati Kamu Gak Disopan Orang Masih Muda Bukannya Malah Tahu Diri Malah Ugal Ugal Sekarang Speaker Minta maaf Sama Majikan Dan Lakukan Terbaik Nenggak Perserah Alamu Ini Dispeken Dari Tadi Mis Majikan Kamu Ngurung Nih Iya Maaf Iya Maaf Dadai Itu Dadai Ada Ada Sekatnya Loh Kamu Sama Majikan Itu Bukan Temen Kamu Itu Ada Bedanya Dia Yang Ngasih Uang Kamu Bukan Kamu Yang Bayar Dia Loh Gila Aku Bangso Aku Dwi Gak Ngergani Lio Malu Saya Bener Malu Dwi Ya Iya Ingat Loh Mis Selalu Live Setiap Hari Sama Majikan Telepon Menef Wajar Oh Iya Mis Gak 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 Ngerti 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 Jangan Mempermalukan Saya Walaupun Saya Gak Ada Di Situ Karena Itu Saya Selalu Bila Anak Anak Kalau Majikannya Orang Indonesia Balik Ke Saya Ada Dua Dia Akan Cerita Majikannya Jahat Atau Dia Cerita Saya Itu Bukan Kepingin Mbak Majikannya Loh Ngasih Hadiah Dia Ke Mijuni Itu Selalu Ada Aku Nyari Kamu Gak Pernah Tau Kabarmu Ternyata Wamu Dwi Majikan Dikirimin Di Indonesia Majikannya Sudah Bangun Mau Kerja Pembantunya Baru Bangun Melunjak Kamu Ngerti Jangan Diulang Sayangnya Dan Ingat Saya Sudah Menegur Majik Kamu Melarang Kamu Untuk Kerja Dua Rumah Jika Kalian Maksud Urusan Kalian Jika Polisi Bertindak Bukan Urusan Saya Saya Sebagai Agent Sudah Mengingatkan Tidak Boleh Paham Ada Yang Ditanyakan Lagi Enggak Kamu Harus Ada Batasannya Sama Dia Bukan Temen Mulu Dia Bukan Temen Mulu Kasih Batasan Sungkan Tidak Tidak Ntar tanya kenapa majikan medak. Ngerti? Iya, Miss. Ngerti. Masya Allah. Isi nere akure. Metamid jabang bayi. Ojo sampe ono yang kedua kalinya. Paham? Iya, Miss. Paham, Miss. Oi. Yuk. Yaudah, lagi itu. Iya, Miss. Makasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke, bye-bye. Teman-teman, sebentar ya. Teman-teman, biar ada kuncinya sini, dong. Si aku nungguin sama yang mau. Tepuk. Hah? Bentar, bentar. Aku masih yang. Tapi, serting-ting-ting-ting. Tutupan dulu, masuk. Oke, jadi. Tuhan. Kok kekel ngerungoknya? Gak ngerti, Mbak. Aku gak ngerti harus ngomong apa dan bagaimana. Kalian sebagai penonton, pasti gergeten juga ya. Kedungguyu, pegel, ngamuk. Majikannya kapiin ini. Ternyata benar ya. Saya tuh ada orang Indonesia, itu payah-rayah baik banget. Ini ya, dan ini ada orang baik seperti ini. Baju ini majikan digiling, sembarang-sembarang. Aduh. Keterlaluan cecenya ini. Tapi saya no comment. Semoga tidak terjadi lagi. Kan saya sudah bilang. Nek majika, ne majikaku. Nek pembantu, ne pembantuku. Tak cross-check. Tak edel-edel kalian, ne like. Begitu juga dengan Koko Thomas. Koko Thomas melakukan kesalahan. Juga tak sama. Tak perlakukan sama. Karena saya membantu semuanya. Sama. Jadi itu aja mungkin dari saya hari ini. Sambil nyetriko baju, sambil gregetan. Nocok gregetan. Kok marah setriko nya juga ya. Ngecop nih. Pupinya yang blotur-blotur. Mungkin itu aja dari saya teman-teman. Karena saya waktunya untuk keluar. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Nanti malam. Kalau masih ada waktu. Kalau tidak ada waktu. Ya besoknya lagi. Terima kasih. Bye-bye.